Intro Pemirsa Asosiasi Sopir Angkutan Pariwisata atau ASAP menyatakan siap melakukan demo bila aspirasinya yang disampaikan pada beberapa kali rapat koordinasi terkait penyelenggaraan angkutan sewa dan pariwisata tidak juga membuahkan hasil ASAP minta PP No. 74 tahun 2014 dihapus karena memberatkan stakeholder angkutan darat di Bali Ketua Asosiasi Sopir Angkutan Pariwisata ASAP Bali, Wenswarta memaparkan PP No. 74 tahun 2014 mewajibkan perusahaan angkutan umum untuk berbadan hukum di mana di Bali sebagian besar masih berbentuk CV selain itu PP ini juga mencabut pendelegasian kewenangan izin kepada pemerintah daerah sehingga pengusaha angkutan di Bali harus mengirus izin ke Jakarta dengan mekanisme yang sangat berbelit untuk itu pihak ASAP dan juga stakeholder angkutan umum di Bali seperti Organa dan pengusaha angkutan berharap PP tersebut dapat dicabut atau direvisi agar lebih memudahkan bagi masyarakat Bali Provinsi Bali harus memberikan ketegasan bahwa rakyat Bali ingin bekerja secara legal sehingga pengurusan izin pun harus dilakukan di Bali bukan harus ke Jakarta ada balai sebagai perwakilan dari pusat seolah-olah pusat tidak memberikan kepercayaan kepada balai di sini yang mana pengurusan izin bisa dilakukan di Bali kenapa harus ke Jakarta? ini sangat disayangkan sekali berapa biaya ke Jakarta sangat disayangkan sementara itu Kadis Perhubungan Provinsi Bali Ketut Artike menyatakan pihaknya akan berupaya menjembatani aspirasi stakeholder angkutan umum dan pariwisata di Bali kepada pihak kementerian memang peraturannya belum ada petunjuk teknisnya terkait dengan penyelenggaraan perijian di daerah ini yang kita diskusikan kita datangkan yang betul-betul mempunyai keundangan untuk mengeluarkan izin ini sudah dijawab bahwa repisi KM35 yang mengatur tentang penyelenggaraan izin sewa khusus nanti ini sudah barangkali akan segera terbit itu yang kita pedomani nanti terkait juga dengan persyarat-persyaratan urusan lama waktu perizinan pariwisata ke Jakarta ini tadi kan sudah dijelaskan bahwa bisa dilakukan secara online Purnama dan Agus Sudiat Miko Purnama dan Agus Sudiat Miko